Oke sekarang kita masuk ke sesi ke 6 Tipe belajar dan gaya komunikasi Pembahasan hasil analisasi dikjeri bakat Ini tabel yang akan kita pakai nanti Tipe belajar Tipe belajar itu dibedakan menjadi 3 Yaitu visual, audio, dan kinesthetik Nah disini visual itu mata ya Audio itu telinga Kinesthetik itu kulit atau sentuhan Jadi mata, telinga, dan sentuhan Jadi kalau misalnya disini audionya yang menonjol Maka dia lebih cepat belajar dengan audio, dengan mendengar Kalau visual lebih tinggi maka dia cepat belajar dengan membaca Kemudian kinesthetik itu akan cepat belajar Ketika menyentuh bendanya Jadi kalau kinesthetik itu harus disentuh Bendanya ada Misal menerangkan tentang kubus dan balok Bedanya apa? Itu kubusnya harus benar-benar ada Kemudian baloknya juga benar-benar ada Jadi tidak bisa digambarkan Oh ini ada balok gitu kan Nah seperti ini, ini ada balok Ada balok, kemudian disini ada kubus Dipakai gambar gitu Tapi ini akan berangsur-angsur hilang ketika nanti udah mulai agak besar Jadi tipe kinesthetik ini akan sangat berpengaruh ketika masih kecil Jadi kalau ini sedang, kemudian ini sedang, kemudian menonjolnya di kinesthetik Maka akan seperti itu Namun dipengaruhi juga dengan angkanya disini Jadi angkanya ini kalau biasanya 100 ke atas itu tidak ada masalah di pembelajarannya Jadi kalau ada masalah Intinya tidak ada masalah Kalau ini di atas 100 biasanya ya Nah disini tipe visual itu ciri-cirinya Dia suka membaca, suka menulis Kalau duduk di kelas itu berada di depan Namun ketika ditanya oleh gurunya Jadi dia tidak bisa belajar seketika Jadi dia itu belajar dengan membaca dan mengulangi di rumah Jadi dia menulis apapun yang dia dapatkan hari itu Kemudian dia baca lagi di malamnya Itu tipe visual Jadi tidak serta-merta langsung paham Berbeda dengan tipe audio Oh iya, tipe visual itu cenderung pendiem Tipe audio atau tipe pendengar itu kalau duduk biasanya di belakang Dan sangat rame Jadi ngomong terus gitu Jadi tipe audio kalau disuruh diem 15 menit Atau dia seperti pengen ngomong gitu Jadi dia itu tidak bisa berhenti bicara Jadi kalau enak sih kalau kita ngajar di kelas Itu paling enak memang di tipe visual Jadi kalau tipe visualnya banyak di kelas Itu kelas kan diem, tenang, menulis Gitu kan tipe visual Nah berbeda kalau dengan tipe audio Ngomong terus tidak berhenti-henti Nah namun hebatnya tipe audio Tipe ini bisa cepat paham dibandingkan dengan tipe visual Jadi dia memang ngomong tapi dia sambil menerima Jadi memang ngomong tapi lebih cepat paham Nah kejelekan tipe audio dia tidak suka membuat catatan-catatan Jadi catatannya kosong gitu Catatannya dikit Nah itu tipe audio Memang dia membuat catatan tapi tidak terlalu banyak Jadi catatannya dikit-dikit Dan kadang tidak bisa dibaca maksudnya apa Disuruh membaca lagi dia bingung Itu model tipe audio Jadi dia senang untuk mendengar Kemudian memahami langsung di situ Nah paling pusing kalau di kelas Itu tipe kinestetik Kenapa? Karena dia tidak bisa diem Maksudnya diam bergerak Jadi dia selalu bergerak Bergerak kesana kesini Muter-muter-muter-muter-muter-muter Dan gitu terus muter-muter-muter Kemudian disuruh untuk diem Sebentar aja dia pusing Dia harus muter-muter-muter-muter-muter Jadi harus gerak Terus gerak Terus kesana kesini gerak Terus gitu Jadi tipe kinestetik adalah Tipe punya tenaga yang sangat besar Jadi tenaganya ini besar Namun ketika Tingkat pemahamannya itu Paling rendah dibandingkan dengan visual dan audio Kecepatan pahamnya Jadi Caranya memang agak berbeda Jadi untuk Misal ya ada kelas kinestetik yang banyak Misal lebih dari 70% Maka Akan lebih baik Jika tenaganya dihabiskan dulu Jadi suruh lari dulu Suruh apa Intinya dia harus Belajar sambil bergerak Nah ini tipe ini yang paling Saat ini kan belum ada ya Karena kelasnya kan kecil-kecil Kemudian Satu kelas diisi 32 orang Kalau ini harus bergerak Ya rupak gitu Jadi Kalau di kelas banyak kinestetik dan audio Yang satu ngomong terus Yang satu gerak terus Ya udah lah Udah selesai itu Tipe visualnya diem gitu Oke seperti itulah gambarannya Untuk visual, audio, dan kinestetik Untuk belajar jelas ya Ini membaca Ini mendengar Ini sambil bergerak Jadi belajar sambil gerak-gerak Nah tipe belajar ini Dikembangkan menjadi gaya komunikasi Sebenarnya hampir sama Jadi kan ada kinestetik, audio, dan visual Jadi sama ya ini ya Sebenarnya sama dengan yang di atas tadi Kinestetik, audio, dan visual Cuma disini itu dibedain menjadi Arahnya lebih menonjol kemana Misal seperti ini ya Kinestetik sentuh itu 120 Padahal untuk kinestetik bodi itu 128 Kenapa memakai kinestetik sentuh Karena Apa ya namanya Katanya itu belum ada Istilahnya itu belum ada Jadi Kemarin memang agak bingung Ini istilahnya itu kan belum ada Jadi kita anggap kinestetik sentuh Maksudnya gini Kinestetik sentuh itu Kinestetik gerakan-gerakan Yang berhubungan dengan art Atau seni Sebenarnya itu Kinestetik seni gitu kan Aslinya Tapi kita buat menjadi kinestetik sentuh Kemudian kinestetik bodi adalah Kinestetik atau gerakan-gerakan Otot tubuh yang berhubungan dengan Ukuran atau apa ya namanya ya Hitungan Kan lucu Kinestetik ukur Kan lucu Jadi intinya Ini kinestetik yang berhubungan dengan Otak kanan Kemudian kinestetik bodi Adalah kinestetik yang berhubungan dengan Otak kiri Oke ya Ini istilahnya memang belum ada Kemudian auditory musik adalah Pendengaran yang berhubungan dengan Melodi musik Kemudian kalau auditory bahasa adalah Pendengaran yang bersifat teks Kalau ini musik Ini berita Ini kalau ini contohnya mudah Auditory musik itu musik ya jelas Kita dengerin musik Kalau bahasa Auditory bahasa Mendengarkan atau ngomong Teks Misalnya berita Jadi musik dan berita Bedanya jelas Visual gambar itu gambar jelas Visual text artinya visual yang berbentuk tulisan Oke seperti itulah kira-kira Nah angka disini itu beda-beda Misal ini kan ada beda 124 Intinya lagi Kualitatif disini itu tidak menerangkan kuantitatif disini Jadi hasil yang disini Itu beda perhitungan Dengan hasil yang disini